Intro Alhamdulillahirrahmanirrahim Masih di Islam itu indah Sebentar lagi kita akan melakukan praktek Rukiah Syatiyah Nanti akan dijelaskan sama Ustadz Febri Seperti apa dan bagaimana prakteknya Tapi sebelum itu saya mau mempersilahkan dulu nih Bintang tamu kita Masih ada yang mau ditanyain gak? Ada, ada yang mau ditanyain Aku mau tanyain nih Ustadz Orang tua kan pengen kalau anaknya tuh fokus Terus gak mudah marah-marah Terus juga mudah komunikasinya Itu bisa gak sih kalau dibantu sama metode Rukiah? Ya Berbicara tentang Rukiah Rukiah adalah sesuatu yang luar biasa Sebenarnya kalau berbicara Apakah Rukiah itu Kan bentuk pengubatan ya Apakah Rukiah itu bisa membuat anak tenang? Jawabannya iya Karena di dalam Rukiah itu membuat Ibaratnya pengusiran Pengusiran sesuatu yang mengumbat Apa? Menyumbat Menyumbat Kadang-kadang anak-anak tidak fokus Cuma dalam alih ini Sosok orang tua harus mengenali anak itu Kesukaannya anak Kegemarannya anak Ibaratnya sesuatu yang anak-anak suka Jangan memaksa sesuatu yang anak-anak sendiri jadi setan buatnya Maksudnya apa? Jangan membuat anak mudurhaka Kenapa? Di saat anak ngantuk dipaksai Di saat anak PT Terus di sport untuk belajar dan sebagainya Jadi anak itu berontak Anak itu berontak Mau anaknya tidak minta uang bu? Mau? 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 Berilah dia sebelum minta Dia kan tidak akan minta Kenapa anak itu berontak? Karena kadang-kadang anak itu sebenarnya anak sakit karena badan yang berontak Iya Jadi anak tidak fokus Karena mungkin ada beban Ilangkan beban itu Jadi anak itu belajar sambil bermain dan sebagainya Bismillah Ketika bicara pertanyaan tadi Apakah rukyah itu bisa untuk membuat anak fokus? Tadi jawabannya sudah bisa Tapi disini juga kita perlu pahami Bahwa rukyah itu tadi tidak mesti harus gangguan jin dan sihir Bahwa Rasulullah SAW pernah merukyah itu orang yang tersengat kalah jengking Udah itu ada yang sakit punggungnya, sakit perutnya di rukyah Jadi tidak hanya untuk gangguan jin dan sihir Nah lalu untuk bicara tentang fokus Sebenarnya ini sudah dibahas di segmen sebelumnya Bagaimana yang mempengaruhi kepokusan itu Salah satunya adalah anak-anak itu sering main handphone Ini menjadi penelitian Di segmen sebelumnya kita sudah jelaskan bagaimana penelitian-penelitian mengangkat Tentang merusaknya Gelombang itu merusak syarab konsentrasi anak Itu yang pertama Nah yang kedua olahraga Olahraga untuk melatih fokus Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan Yaitu memanah Memanah adalah melatih kepokusan anak Sama berenang Nah makanya anak-anak autis Segment sebelumnya juga kita sudah jelaskan Anak autis itu kalau di Jerman Di Inggris itu ada kolam renang khusus Supaya anaknya itu bisa duduk diam Tenang, fokus Jadi ini gambaran olahraga yang mengarah ke fokusan Ketika kita merukyah atau kita dirukyah Nah maka disini akan ada dalil yang harus kita luruskan kembali Bahwa kalau saya minta dirukyah bagaimana Ustaz apakah saya bisa masuk syurga tanpa hisap Ya hadis itu dikatakan Tetayyur Ujung hadis itu adalah ahli nujum Maka para ulama mengatakan tentang hadis tersebut Ada hadis itu sahih Tapi rukyah yang disebut adalah rukyah syirkiyah Rukyah yang berbawa syirik Rukyah yang disini yang kita ajarkan sebenarnya ya Inilah ciri khas Islam itu indah nih Para ibu-ibu semuanya Jadi Islam itu indah mengajarkan dengan cara Bagaimana kita itu yakin pada doa kita sendiri Jadi rukyah mandiri Yang tadi saya katakan sama tim Nah bagaimana kalau nanti kita ajarkan pertama Ya nanti bagaimana pejamkan mata Baca surat al-fatihah Ayat kursi al-efas al-falak anas Tiupkan diusapkan ke seluruh tubuh Nah setelah itu saya menginginkan Nanti kita berdua Ya nanti saling merukyah saja Ya jadi saling merukyah Misalnya ibu nanti bacain di telinga temannya Dengan tenang Nah ini semakin kita yakin Bahwa siapapun untuk merukyah itu bisa Ya siapapun bisa Yang penting ada keyakinan bahwa kita itu Insya Allah dimuliakan oleh Allah Ya jadi tidak mesti harus ustad Atau kiyahi atau siapapun Tapi kita Nanti suatu saat anak kita sakit Kita jadi dokternya Ya makanya disini Insya Allah kita ajarkan seperti itu Ustaz mungkin kegelisahan ibu-ibu adalah Takut ketika di rupiah Takut oh terjadi hal itu Itu namanya sugesti yang buruk Harusnya sugestinya yang baik Karena di dalamnya adalah zikir Ingat Allah Ya bu ya Dan yang terpenting lagi catatan Bahwa jin itu lemah di dalam tubuh kita Ya Ya Allah memuliakan anak cucu Adam Bukan anak jin atau anak syetan Jadi kalau nanti ada yang perasaan gak enak Paksakan aja wahai jin Keluar kamu dari tubuh saya Ya kita harus yakin Tapi ada yang lebih penting lagi Fokus jangan di depan kamera Langsung cantik gitu Jadi Kalau kita berani Maka dia mengecil Tapi kalau kita takut dia membesar Jadi kalahkan dia Oke bu Siap ya bu Siap ya bu Ikut ya bu Ikutin kita Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdilassirat al-mustakim Sirat al-lathina an'amta alayhim Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum La t'achuduhu sinatun wala nawm Lahu ma fi semawati wa ma fi al-ar'd Men da'l-lathina yashfaw indahu illa b'ilnih Ya'lamu ma bayn aydiyhim wama khalfahum Wala yuhyitun bishayin min alimih illa bima shah Wasi' kursiyuhu semawati wal-ar'd Wala yawuduhu hifuduhu ma wa huwa al-aliyu al-azim Bismillahirrahmanirrahim Qul huwa Allah a'ada Allah a'ada Allah a'ada Allah a'ada Lam yalidu wa lam yuladu Wa lam yakun lahu kufwaan a'ada Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu bi-rabb-il-falak Min shari ma khalak Wa min shari ghasiqin ida wakab Wa min sharih nafafati fi l-auqada Wa min sharih haasirin ila hahasada Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu bi-rabb-il-nas Maliki n-nas Ilahi n-nas Min sharih al-waswasil khanas Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas Binal jinnati wal-nas Ditiup di tangannya bu Ditiup dulu Ditiup dulu Diusap Dari kepala sampai kaki Diusap Kepala badan Yuk mobil khusus yang sakit-sakitnya Ada yang dirasakan panas Atau terasa semutan Atau yang muat Ada tidak? Angkat tangan Kenapa goyang-goyang? Kalau tidak ada atau malu-malu Nah sekarang kita saring merukyah Kita saring merukyah Dibisikkan pakai suara Al-Quran Yang keras Jangan ragu-ragu Ikhlas A'udhu billahi sami'il ani' minas shaytani rwajim A'udhu billahi sami'il ani' minas shaytani rwajim Ya hayu ya kayyum Ya hayu ya kayyum Ya hayu ya kayyum Berrohmatika nastangis Allahumma na sahna Allahumma na sahna Inna hu min Sulaiman Inna hu min Sulaiman Wa inna hu bismillahirrahmanirrahim Alla ta'nu alayya wa'tuni muslimin Ya ma'isyah rujan Wahai bang Sajin Demi Allah saya peringatkan kepada kalian Keberadaan kalian dalam jasad manusia Merupakan satu ke daliman yang nyata dihadapan Allah Selain lagi Kalian yang berada dalam jasad-jasad saudara kami ini wahai jim Sudah saatnya kalian meninggalkan tubuhnya Sudah saatnya kalian bertobat Kembali kepada Allah Sungguh Allah memberikan arahan kepada kalian Sungguh Allah memberikan ampunan kepada kalian Bagi hamba yang mau bertobat Maka sekali lagi Dimanapun kalian berada dalam tubuhnya Yang menyumbat pengguluh darahnya Keluarlah melalui nafasnya dan lompat ke mulutnya sekarang juga Takutlah kepada Allah Dalam tiga hitungan Keluar karena takut kepada Allah Satu Keluar semuanya Dua Keluar semuanya Sekali lagi Dimanapun kalian berada wahai jim Masih ada waktu untuk bertobat dihadapan Allah Keluar waktu kalian tersiksa Semakin lama kalian dalam jasadnya Maka semakin banyak dosa-dosa yang kalian tumpuk Dan semakin pergi azab Allah yang kalian rastakan Ingatlah wahai jim Wa narul haqqa wa jinnatul haqqa Bahwa neraka Allah itu benar Bahwa syurga Allah itu benar Bahwa keluar semuanya oleh nafasnya dan akhir Selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'im Iyaka na'budu wa iya Allah kami akan menghidupkan sunnah Rasulullah yang itu mengazankan kalian. Al-Fatihah 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 Al-Fatihah